Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore rekan-rekan media yang sudah tersambung langsung di Gertol Pro Meeting dalam sesi Osmets Preskon pertandingan antara Persi Kediri berada-ada dengan PSM Nakasar dimana skor akhir kemenangan untuk tim PSM Nakasar dengan skor 2-3 saat ini kami sudah bersama tim Persi Kediri bersama saya ada coach Joko Susilo, coach Getuk bersama salah satu pemain dari Persi Kediri yaitu Bayu Oto di sebelah kiri saya langsung saja kita akan membuka sesi ini bersama coach Getuk coach Joko, pertandingan yang sangat sengit Persi Kediri sebenarnya sudah bisa menguasai jalan yang berbentuk kekuat namun harus kecolongan di menit-menit akhir sehingga hasil tidak maksimal bagi Persi Kediri bagaimana Anda melihat ini coach? ya, kami sangat beri wajan dengan hasil ini cool-cool yang kami terima karena kesalahan kami sendiri beberapa kali kami melakukan kesalahan yang tidak cukup dengan cool terutama ambil kedua dan ambil ketiga oke, kami kalah kami akan diperlukan hasilnya untuk pertandingan selanjutnya oke, langsung saja kita ke Bayu Bayu, sebenarnya di babak itu kalau kita lihat Persi Kediri sudah mampu masih ball position namun kecolongan Bayu, bagaimana pertandingan tadi Bayu? ya, semua pemain sudah berjuang keras di lapangan semua elemen yang berada di tim Persi Kediri tapi kita kecolongan di menit-menit akhir yaitu akan menjadi evaluasi kami semua dan buka pertandingan selanjutnya kita bisa memberikan positif dan hormonal oke, bagi teman-teman yang ingin pertanyaan pada Rekam Media silahkan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat kami akan mencoba membacakan ya disini bersama narasumber kami yaitu Coach Joko Sosila juga Bayu Oto Coach Joko, dari sisi permainan Coach tadi Coach akan melakukan evaluasi namun kita lihat di babak kedua memang Persi Kediri sangat menguasai menurut Coach dari sisi mana, Coach sektor mana yang menjadi bahan evaluasi bagi Persi Kediri untuk di pertandingan selanjutnya Coach di liri tengah ya, kami masih di liri tengah memang kami masih berharap pada pemain hasil kami karena untuk suplai-suplai bola ke depan ini jadi kita pikir masih kita perlu ya perlu sosok pemain hasil ini di posisi di tengah itu nah kebetulan juga dia tidak bisa main di empat pertandingan ini ya oke, kita harus berpikir keras untuk bagaimana menuntut kekurangan dari sisi kita lihat sudah ada pertanyaan Coach menyambung statement Coach barusan kalau melihat dari sektor klinik tengah sendiri jadi apa yang menjadi kenal apakah hilangnya konsentrasi atau justru ada masalah dari fisik atau seperti apa ya memang sangat terbatas kami disitu ya Risto Adi, Agung, kami punya tempat Saki, Saki dan Rizna-Rizna yang yang kami ingin naik kebetulan salah satu pemain kami juga menikah jadi memang kami butuh yang hasil untuk sudah main oke, sementara pertanyaan berikut aku sedari Ian Setiawan sementara kalau kita melihat Yosef Edejari dengan empat boleh bersaing di top spot Coach apakah Anda sudah cukup kuas dengan penampilan striker Coach? kami menempatkan posisi Yosef Edejari di 50-50 jadi Alhamdulillah dia masih bisa mencetak 4-10 kami ingin memposisikan dia lebih naik lagi tapi situasi tim kami yang harus memaksa kita harus sementara bermain dia menurut saya kami belum menampatkan dia di posisi ini masih bisa lebih maksimal lagi Coach oke, dari Bayu sendiri baik kalau kita melihat tadi memang saya sempat berbicara bahwa persikir diri bisa menguasai jalan yang terpandang di botok perut secara polosiasi namun kalau dari sisi Bayu sendiri baik apa yang Anda lihat dari sisi sang lawan Yosef yang mampu mencurigal di botok akhir? oke, kembali pertanyaan terakhir kembali pertanyaan terakhir untuk Coach Coach, Coach, update terakhir di kondisinya yang saat ini seperti apa sih Coach? masih 60% masih 60% ya Coach, oke Coach, terakhir Coach jadi seri satu ini menyisakan sekitar dua laga apa target dari Coach untuk menutup seri ini? kami harus segera menggunakan kekurangan-kekurangan terutama di saat-saat sendiri ya dan komunikasi itu memang sudah di masalah di awal-awal pertandingan dulu tapi kita pikir sudah membaikkan yang hari ini adalah komunikasi buruk sekali masalah komunikasi yang harus diperbaikin aja ya, Coach oke, sempaknya tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman media mungkin jika ada ingin post-text statement, Coach? kami harus menanggungi unggulan meskipun kami kecewa, kami harus menanggungi oke, terima kasih kepada Coach Joko Susilo dan Bayu Oto yang sudah bergabung bersama kami di post-med press conference sesi Persik Diri semoga di pertandingan selanjutnya Persik bisa mendapatkan hasil yang maksimal terima kasih kepada Coach Joko dan juga Bayu kita akan kembali dengan sesi kedua bersama PSM Akasar oke, kembali sesi post-med press conference kali ini bersama sesi kedua yaitu PSM Akasar bersama kami di tengah sudah ada head coach Coach Milo Miran Sesri ya dan juga ada William Wins di sisi kiri dan juga Max Roy sebagai penerjemah langsung saja kita akan memulai sesi ini bersama Coach Milo Coach Milo, kemenangan drastis 3-2 di akhir-akhir babak kedua bagaimana dengan permainan tadi Coach? saya beritahu pemain-pemainnya bahwa pertandingan ini tidak akan menjadi mudah untuk kami namun sesuatu yang berharga akan kami dapatkan pada saat kami usaha kami diterbayang usaha keras kami terbayang dan saya kira katanya kita memulai pertandingan dengan sangat baik dan kita menerapkan apa yang kita lakukan di latihan dan kita mencetak kedua gol cantik dan setelah kami mulai berpikir game sudah selesai tapi saya merupakan tim ini sangat bahwa mereka mencetak dari Naki ya dan setelah itu, setelah gol itu pemain-pemain saya seperti perpikiran game sudah selesai dan setelah itu katanya kita mencetak kedua gol dan kita mencetak lagi satu gol lagi tapi mereka berpikir yang sangat kuat kita mencetak kedua gol dan mereka mencetak kedua gol namun kita berikan lagi dan lagi kesempatan kepada mereka untuk mencetak gol karena tim ini berbahaya dan mereka efisien mereka bisa mendapatkan gol dari omat yang misalnya bukan 100% kesempatan dan saya berpikir yang kedua gol kita berpikir semua gol seperti ini dan siri di akhirnya mencetaknya berpikir dengan gol dari action dan saya hanya melihatnya dalamThe Italian Liet Liet dengan komentar dari otak dengan boleh berpikir untuk mencetak donde saya mereka berpikir saya berpikir mereka jika kamu akan berpikir kamu berpikir kamu berpikir kamu tidak akan berpikir kamu tidak akan berpikir Ya dan juga ke kedua saya apresiasi katanya Ketika kredit kepada pemain-pemain saya berusaha keras Dan pada saat kita dua-dua mereka berusaha keras Untuk mendapatkan gol tersebut Dari action-action to action Dan ya saya hanya melihat gol-gol ini katanya di Liga Inggris Atau di Liga Itali Dan inilah yang saya beritahu kepada pemain-pemain saya Kalau mereka punya kemauan untuk menangkan pertandingan Mereka harus berusaha keras Dan akhirnya nanti hasil itu tidak akan mempunyai kerja keras mereka Dan kita berusaha keras Dan semua orang datang kemauan untuk membuat perusahaan Ini sangat penting Semua orang datang kemauan untuk membuat perusahaan Dan itu sebabnya akhirnya kita berusaha keras Dan kedalaman kita katanya sudah mulai membaik sekarang Dan kita menggunakan itu juga Dan saya lihat bahwa sudah ada persaingan Di antara tiap-tiap posisi untuk menjadi tim yang lebih baik Okay And for playing From your side What do you think about the game? Yeah First place We're very happy we win Of course Always nice to Win a game in the last minute But yeah But yeah of course I think If we look at the match today We give it away too easy And we make it ourselves very hard Because I think if we Keep playing like we played before 1-0 We will kill the game And we can have a more easy game And now we have to go to maximum To the last minute And what I say Of course I'm very happy we win But yeah This kind of things we need to We need to make better And then we can still become more easy for us Dan tentu saja Katanya saya sangat berbahagia Dan di setiap kemenangan Tentu kita akan merasakan kebahagiaan Kita mencetak satu gol Dan kita mulai lambat Seperti ada rasa kuat dalam tim Dan kita katanya Dua gol mereka itu Seperti kita berikan sumat-sumat kepada mereka Ya Namun saya lihat perubahan Ada perubahan Yang berjadal tim Dan akhirnya Kita bisa lebih keras Mendapatkan gol ketiga itu Namun hal-hal seperti ini Seperti kita Merasa cepat kuat Berisah Unggul Kini harus kita terbaik lagi Oke Next kita buka Sesi tanya jawab Untuk sesi pertama Kita akan cari tiga pendanyaan Dari beda dulu Sudah ada yang masuk Dari Zaki Untuk Coach Milo Coach Milo Bagaimana terdapat Anda Terkait debut Serik Hasid Dia sempat melakukan kesalahan Sehingga PSM hampir kebobolan Elohim Saya justahkan Tidak Saya petit Bersih Tidak Tidak dan ya memang itu adalah pilihan saya, saya mengambil risiko, saya mengambil risiko, kita tidak mau katanya pertahanan, turun-turun, kita mau naik katanya untuk mendapatkan, mengalirkan bola ke tengah, dan berharap sesuatu terjadi di depan, dan ya yang terakhir memang saya harus berbawahi bahwa kita perlu melakukan atau mengambil risiko untuk mendapatkan gol ini. Oke, next question, dari Calib, dari Tribun Timur, bagaimana tanggapan Coach Milo terkait Anho dan juga Ilham yang sudah mencetakkan 3 gol sejauh ini? What did you make of Tanq? 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 Tanq's performance, dan juga Ilham, both of them have scored 6 gol so far. Tanq is, like really, everybody is today from the match, getting better, better, getting fitness, and like conversation to Tanq, he had some problem, and he show his professional, and he sacrifice even to a great injury, he played all the match, conversation for him, and I'm happy again scoring, because it's nice to score, and Ilham Stuga, he's working very hard, and they are good moments at the, let me play out, start, want to touch, nobody can suffer. Nah, saya bahagia kepada dua pemain ini, Anho, hari demi hari, dia semakin baik, dan ketanya kebugarannya juga semakin meningkat, dia adalah seorang profesional yang kita beruntung memiliki pemain seperti ini, dan saya sangat senang dia mencetak gol. Oke, kita akan menuju dua pertanyaan terakhir, kembali ke Coach Milo. Coach Milo, untuk saat ini, PSN berada di puncak klasemen sementara. Apa saja aspek yang perlu dibunuhi agar bisa bertahan di posisi pertama? At the moment, you are at the top of the table, what do you need to improve or fix to stay at that position? We have to improve a lot of things, but it's football, there are always different, opponents make you different problems. We will try to fix it, but new opponents, no problems. We have to fix this in our area, we have to fix some things to get better, but much by nature, it will get better and stronger and physically. Hopefully we can get one more input players, there will be more option, and we can sometimes have, we can change the rest of this stuff. Dan, akhirnya banyak yang harus kita singkatkan, ini nanti menjadi pekerjaan saya, tentu saja di setiap lawan yang berbeda kita akan mendapat masalah-masalah yang berbeda. ini akan kita sesuaikan nanti dengan perutamanya-perutamanya saya dan semuanya mudah-mudahan dalam waktu dekat juga kita bisa mendapat suntikan tenaga dari satu pemain asing kita yang baru datang Oke, last question from Rizky Jawa Post for Kusmilo Kusmilo PSM mendapat hasil positif di tempat pertandingan melawan tim asal Jawa Timur Apakah ada resep khusus? Aparently you have got positive result against eastern java teams like do you have a special recipe for eastern java they need to fire this journalist ask question like this pecat saja jurnalis yang menanyakan pertanyaan seperti ini Orapopo Oke, saya rasa cukup ya karena tidak ada pertanyaan lagi terima kasih pada rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di virtual meeting terima kasih thank you Coach Milo thank you William dan kita sampai jumpa di pertandingan berikutnya dan jangan lupa kita akan lanjut di pertandingan antara terima kasih terima kasih terima kasih saya Radita Naya umur pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih